Tim Besutan Bimasakti tersebut langsung mengambil inisiatif menyerang sejak menit awal. Variasi penyerangan Timnas U16 Indonesia pun langsung terlihat di babak pertama ini. Memasuki menit ketiga, skuad Garuda Asia sudah berhasil unggul atas Filipina. Gol untuk Indonesia datang dari aksi bunuh diri yang dilakukan oleh salah satu back Filipina, Jared Alexander. Seakan tak puas dengan satu gol saja, para pemain Indonesia kembali menggempur pertahanan Filipina di pertengahan babak pertama. Gol tambahan bagi Timnas U16 Indonesia pun hadir pada menit ke-37. Arhan Kakak berhasil menyambar bola hasil umpan salah seorang rekannya dari sisi kiri penyerangan. Memasuki babak kedua, Indonesia sama sekali tidak menurunkan tempo permainan mereka. Serangan-serangan masih tetap mereka lancarkan ke arah pertahanan Filipina. Skor 2-0 untuk keunggulan Indonesia pun bertahan hingga babak kedua selesai. Terima kasih. Terima kasih.